Tersangka MDD Solehuddin kini sudah ditahan di Rutan Polda, Metro Jaya, bersama tersangka lainnya Wawon Erawan alias Aki dan Solihin alias Duloh. Sebelumnya, Dede sempat menjalani perawatan di RSUD Bantar Gebang, antaran ikut mengonsumsi kopi beracun saat mengeksekusi tiga korban di Bekasi, Jawa Barat bersama Duloh. Diketahui, Dede ikut mengonsumsi kopi beracun agar ia dianggap sebagai korban. Namun, penyelidikan polisi menunjukkan bahwa Dede merupakan tersangka. Untuk pelaku saat ini ada di Polda, Metro terhadap pelaku Dede yang tadinya di rumah sakit umum, dirawat, kemudian sudah sejak adanya pengungkapan ini, penangkapan Duloh dan Wawon sudah dipindahkan ke rumah sakit Polri. Adapun pembunuhan berantai ini terungkap setelah satu keluarga ditemukan tergeletak lemas di rumah kontrakan daerah Ciketing Kudik, Bantar Gebang, Bekasi pada Kamis 12 Januari 2023. Dalam aksinya, para pelaku mencampurkan pestisida dan racun tikus ke dalam kopi sehingga mengakibatkan tiga orang tewas. Saat menyelidiki korban keracunan itu, polisi menemukan fakta bahwa pelaku merupakan komplotan pembunuh berantai yang telah melakukan serangkaian penipuan dan pembunuhan. Sementara, dalam kasus di Cianjur, pelaku menipu para korban dengan modus mengaku punya kekuatan supranatural untuk memberikan kesuksesan dan kekayaan. Saat korban menagih janji itu, Wawon CS melakukan aksi pembunuhan dan jasadnya dikubur di sekitar rumah tersangka. Kini, Wawon, Duloh dan Dede telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka sementara ini dijerat menggunakan pasal 340, jungto pasal 338 dan 339 KUHP terkait pembunuhan berencana.